Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umudatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Goni Al-Maqdisi Al-Hambali Al-Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan terakhir kita Alhamdulillah selesai pembahasan sifat atau cara wudhu Nabi SAW. Di malam hari ini kita masuk bab baru yang disebutkan oleh penulis Rahmallah. Itu setelah belum menjelaskan, selesai menjelaskan masalah wudhu, maka belum masuk di bab yang baru. Kata bahawa Rahmallah, babu dukulil kholak wal istitobah. Bab masuk kholak, sementara kita akan jelaskan apa itu kholak. Wal istitobah. Ya sebenarnya kalau untuk zaman kita sekarang ini, kita katakan bab adab masuk WC. Dan bersuci, cuman ditakbir dengan kholak itu umum. Kholak itu bisa WC, bisa selain WC. Di tanah lapang begitu, kan orang dulu kalau buang air, itu di tanah lapang, tanah yang luas menjauh. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan keadaan Nabi SAW saat buang, hajat. Cuman untuk masa kita sekarang ini, ya rata-rata di pembahasannya masuk WC. Dan istitobah, ya berbersih dari, ya hadat, kecil ataupun hadas, besar, secara khusus di sini. Yang diinginkan dengan al-istitobah adalah, Tolabu At-Tib atau At-Toyib, ya mencari yang bersih. Ya itu ingin bersuci dari buang air kecil ataupun air besar. Ini bab penting, karena terkait dengan adab di dalam buang hajat. Walaupun ini adalah perkara ringan, ya. Tapi kan agama kita adalah agama yang sempurna. Sekecil apapun masalah itu, agama kita pasti sudah mengaturnya. Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan kita dalam keadaan semua perkara yang diinginkan dan diperlukan oleh umat, sudah disampaikan. Tidak ada lagi yang belum disampaikan. Sampai ketika di masanya Salman, setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, ada orang Yahudi datang kepada beliau. Apakah betul Nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu? Salman bilang, iya. Nabi SAW telah mengajarkan kami segala sesuatu. Sampai Salman mencontohkan perkara yang paling ringan, yang mungkin orang anggap biasa. Sampai kata beliau, hatal hiro'ah. Sampai tata cara buang hajat. Jadi maksudnya, jangankan masalah besar. Masalah-masalah besar dalam syariat. Masalah kecil saja, itu sudah disampaikan oleh Nabi. Kata Abu Dhar Al-Ghifari, R.A. Taruhkana Rasulullah SAW, wa kuda'allamana kulla sya'in ilma. Nabi SAW meninggalkan kami, dan dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kami, segala sesuatu. Semuanya. Maka sangatlah jelas kebodohan, kalau ada orang bilang, ini tidak dibicarakan di masa Nabi, karena tidak ada. Tidak ada. Atau ini tidak dibicarakan di masa Nabi, karena waktu itu belum terjadi. Tidak. Ini dipastikan akan kebodohannya dalam syariat. Kalau memang tidak tahu, maka bodoh biasa. Tapi kalau dia tahu sebenarnya, tapi dia menutup itu, supaya untuk membuka bid'ah yang baru, maka ini disebut dengan jahil merokab. Iya, bodoh yang bertingkat. Karena dimaklumi syariat kita itu sempurna. Yang menyatakan yang sempurna adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Tapi Allah yang menurunkan syariat ini, yang menyatakan bahwa Islam telah sempurna. Kata Allah SWT, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinaku. Pada hari ini, saya telah sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Jadi sudah sempurna. Dan dijaga itu kesempurnaannya nanti sampai hari kiamat. Ini keunggulan Islam. Beda kalau agama sebelum Islam. Turun diturunkan oleh Allah, tapi tidak dijamin akan dijaga dari perubahan. Makanya, Taurah diubah. Injil diubah. Kalau Islam, tidak ada yang mampu mengubahnya. Karena dijaga. Allah yang bilang, Allah yang menjamin, yang menurunkan agama ini, yang menjaganya. Kami yang menurunkan agama ini, dan kami yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Oleh karena itu, bagaimanapun usahanya orang untuk mengubah agama ini, mau diubah kemanapun, pasti ada ulama'i yang menegur dan menjelaskan bahwa itu adalah salah. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Karena agama ini, dijamin oleh Allah. Bahwa dia Allah yang menjaganya. Iya. Jadi di samping dia sempurna, dia juga dijaga oleh Allah. Nah. Sampai di antara menunjukkan kesempurnaan ini, Adab dalam masuk WC. Di dalam buang hajat. Ini dicontohkan oleh Salman. Al-Farisi radiyallahu ta'ala, anhu akan kesempurnaan agama Islam. Ini menunjukkan, iya, terangnya agama Islam. Iya, terangnya agama Islam. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan jelas. Tidak ada dalam agama yang tidak jelas. Tidak ada dalam agama yang tidak jelas. Kalau ada yang tidak jelas, maka itu adalah kekurangan kita dalam memahaminya. Bukan agama. Kekurangan kita dalam memahaminya. Kitanya yang belum tahu. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak jelas dalam syariat kita, kewajiban kita adalah, pertama kalau tidak jelas, tawakuf. Diam saja. Itu tahap. Kalau belum jelas. Jadi misalnya ada dalil kita baca. Tapi kita tidak terlalu paham. Jangan bicara. Tapi kita apa? Diam sampai datang apa? Kejelasannya. Kita tanya orang yang lebih tahu, ya, tentang itu bagaimana ini ayat, atau bagaimana ini hadith ini. Ya, saya tidak paham. Sebelum kita dapat itu pemahamannya, kita harus tahu waktu. Kita diam. Tidak boleh bilang kiri atau kanan. Ini dalam syariat kita. Karena tidak ada syariat yang tidak jelas dari syariat Islam. Baik. Belum membawakan beberapa hadith, di dalam adab buang hajat ini, yang kita perlukan tentunya, yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, akan kesuhihannya. Belum membawakan hadith yang pertama. Ya, kalau diumdatulahkan, berarti nomor ini hadith pertama di bab ini, tapi dia nomor 12. Kata belum rahmat Allah, Ananas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, Anan Nabiya s.a.w. kola, ida dakwal al-kola, kola. Anan Nabiya s.a.w. kana, ida dakwal al-kola, kola, Allahumma inni a'udu bika minal khubuti wal khuba'is. Ya. Kata belum dari Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi s.a.w. apabila masuk WC, atau al-kola, masuk tempat bersendiri, dalam buang hajat, apakah WC atau tanah luas nanti, sebagaimana akan ada nanti. Bahwa Nabi s.a.w. kadang buang air, buang hajat di WC, kadang juga buang hajat di luar. iya. Dan adalah Nabi s.a.w. apabila masuk kola, tanpa buang hajat, kola, maka belum membaca. Allahumma, ya Allah, inni sungguh saya, a'udu bika, meminta perlindungan kepadamu, minal khubusi, wal khuba'is. Dari khubus, dan khuba'is. Apa itu khubus? Apa itu khuba'is? Ada beberapa tafsiran, dari ulama kita, terkait dengan makna al-khubus wal khuba'is. Tafsir yang paling terkenalnya, al-khubus, mereka sebutkan adalah, dia, edak, dhukron, as-syayatin. Setan, laki-laki. Wal khuba'is, kalau khuba'is, ya inas, as-syayatin. Ya, syaitan, dari kalangan, wanita, perempuan. Ya, ini diantara tafsir. Ini yang paling terkenalnya. Berarti kalau kita baca, Allahumma inni, ya Allah, saya berlindung, a'ini, sungguh saya, a'udu, bik, berlindung kepadamu, dari setan laki-laki, dan setan, perempuan. Itu maknanya dari tafsir, yang pertama ini. Ada juga yang menyatakan, bahwa, al-khubus wal khuba'is, itu bermakna, as-syar, keburukan. Al-khubus wal khuba'is, itu bermakna apa? As-syar, kejahatan, keburukan. Keburukan. Iya. Ini tentunya lebih umum, daripada yang pertama. Kalau tadi kan, setan laki-laki, dan setan perempuan. Kalau ini kan as-syar, mencakup semuanya. Semua keburukan, atau kejahatan, yang ada dalam WC. Lebih umum. Apakah dari setannya, atau dari hewannya? Atau dari hewannya? Iya. Jadi, umum kalau tafsir, yang kedua ini. Iya, walaupun yang paling terkenalnya, adalah tafsir yang pertama tadi. Ini doa, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini disepakati oleh Imam Al-Bukhadi, dan Imam Muslim. Kalau kita masuk WC, membaca, Allahumma inni a'udhu bika, minal khubuti wal khubaid. Ini dibaca. Iya. Dan ini disepakati. Kata Imam Nawawi Rahmanullah, wahadadzikru mujma'un ala setihbabi. Sawa'un fihi albina' awis wassohra. Kata Imam Nawawi Rahmanullah, dikir ini, itu doa tadi itu. Allahumma inni a'udhu bika, minal khubuti wal khubaid. Bacaan ini, disepakati akan sunnahnya. Bagi orang yang mau buah hajat, sama saja apakah di bangunan, atau di tanah lapang, yang tidak ada bangunannya. Iya. Sama saja. Ini sunnah. Cuman para ulama, rahimahumullah, menjelaskan, kalau di bangunan kan, dibaca di mana? Saat masuk atau sudah masuk? Demikian pula tanah lapang. Di mana? Saat kita mau pergi ke sana, atau sudah mau buka pakaian? Nah ini para ulama, jelaskan. Kalau di bangunan, sebelum masuk. Sebelum masuk. Karena, lapatnya itu, kata para ulama, ma'idah aroda ad-duhud. Kalau mau masuk. Bukan kalau sudah masuk. Karena tidak boleh baca di dalam. Tidak boleh baca dalam WC. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan, kalau lupa, boleh dalam hati. Kalau sudah di dalam, lupa baca, maka boleh dalam hati. Iya. Tapi asalnya, kalau di bangunan, pas saat mau masuk. Ada pun di luar bangunan, pada saat mau menyingkap pakaian. Jadi saat mau menyingkap pakaian, untuk buang air, itu membaca ini. Membaca ini. Itu baca, Allahumma, inni a'udu bika minal kubuti, wal khaba'it. Ini, Masya Allah, bacaan doanya. Kemudian, datang hadith Anas ini, datang hadith Anas ini, ada tambahan. Ini kan Bukhari Muslim, tanpa ada Bismillah. Cuman langsung dibaca apa? Allahumma, inni a'udu bika minal kubuti, wal khaba'it. Datang di luar Bukhari Muslim, ada tambahan di awalnya, lapat hadith ini. Itu dengan dibaca, Bismillah, Allahumma, inni a'udu bika, minal kubuti, wal khaba'it. Ada tambahan itu. Bismillah. Dengan lapat lengkap sempurna seperti itu. Hanya saja, para ulama menjelaskan, bahwa, tambahan Bismillah dalam hadith itu, maksudnya kalau langsung sempurna, Bismillah. Allahumma, inni a'udu bika minal kubuti, wal khaba'it. Langsung dalam satu hadith, satu hadith Anas, itu do'ib. Kenapa? Karena, di Bukhari Muslim, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahannya. Kemudian, di luar Bukhari Muslim, ada, terdapat, tambahannya. Terdapat, tambahannya. Iya, do'ib kalau disatukan dalam satu lapat hadith. Yang sohi, adalah yang tersendiri. Yaitu, Nabi mengajarkan dua do'a. Di dalam do'a masuk, WC. Boleh yang tadi saja, dan boleh juga Bismillah saja. Dan boleh dua-duanya, tapi hadithnya beda, bukan hadithnya sama. Tadi, itu do'a pertama. Itu disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh Bismillah saja, ini datang dalam hadith, ya, dengan lapat yang lain, yang diribayatkan, ya, juga dari, beberapa orang, sohabat, ada dari Ali, ada dari Anas, ada dari Abu Said Al-Qudri, ada dari Abdullah Ibn Masyid, Mas'ud, ada dari Mu'awiyah Ibn Haidah, banyak sohabat juga, yang meriwayatkan, tapi sendiri, lapatnya. Yaitu, Nabi SAW bersabda, Satru, Mabayna A'yunil Jinn, Wa'urati Bani Adam, Idadahkola, Ahaduhumul Kola, Ayakul, Bismillah. Begitu. Tidak ada lanjutannya. Kalau yang lengkap tadi hadith Anas, do'ib. Do'ib kalau langsung pasangan. Do'ib kalau langsung pasangan. Sebentar ada faedahnya. Kalau kita sohikan ini, ini, jelaskan yang kedua ini. Jadi, kata Nabi SAW, Satru, penghalang, antara, mata Jinn dan, pandangan Jinn dan, aurat Adam, kan kalau kita buang hajat kan, bisa menutup aurat dari orang lain, manusia sesama kita. Kalau Jinn, nah dia ada dalam WC. Bagaimana supaya Jinn tidak lihat aurat kita? Nah ini, kata Nabi, Satru, penutup antara pandangan Jinn dengan aurat Bani Adam. Kalau dia masuk dalam WC, dikatakan, Bismillah. Jadi setiap kita baca Bismillah, kita buka pakaian dalam WC, itu tidak dilihat oleh Jinn. Ini Masya Allah syariat. Dengan membaca apa? Bismillah. Ini bacaan kedua. Ini bacaan kedua. Iya. Nah dengan ditahu ini, dua bacaan ini, berarti sunnah dalam masuk WC, itu kita membaca, Allahumma inni, audu bika minal khubuti wal khubait. Pertama. Yang kedua, boleh kita baca, Bismillah. Bismillah. Kemudian boleh juga kita baca dua-dua, tapi tidak ada urutan. Boleh kita baca dua-dua ini, Bismillah, dengan Allahumma inni audu bika minal khubuti wal khubait. Tapi tidak pakai urutan. Tidak harus Bismillah dulu baru yang tadi, atau yang tadi dulu baru Bismillah. Kenapa? Karena hadith yang mengatakan urutannya itu, Bismillah. Allahumma inni audu bika minal khubuti wal khubait. Sekarang kan hadithnya datang apa? Berbeda. Nabi ajarkan terpisah. Nabi ajarkan apa? Terpisah. Maka boleh kita bilang, Allahumma inni audu bika minal khubuti wal khubait. Bismillah. Boleh juga Bismillah. Allahumma inni audu bika minal khubuti wal khubait. Tidak ada urutannya. Karena diajarkan secara apa? Terpisah. Yang mana fungsinya berbeda? Fungsinya berbeda. Kalau yang pertama, meminta perlindungan dari syaton laki-laki dan syaton perempuan. Kemudian yang kedua, itu berfungsi untuk menutup aurat. Berfungsi untuk menutup apa? Aurat. Mungkin bisa dipahami. Ini Masya Allah. Ajaran di dalam syariat kita. Iya. Terkait dengan bacaan masuk WC. Bacaan masuk WC. Kemudian sebagai faedah tambahan, karena penulis tidak sampaikan, karena hadithnya tidak ada dalam Bukhari Muslim, kan Umdatul Ahkam kan, hanya hadith yang ada dalam Bukhari Muslim. Terkait dengan doa keluar WC. Ini penulis tidak bawakan, tapi kita sebutkan sebagai faedah. Iya. Kenapa kalau antum tanya? Kenapa penulis tidak bawakan saja sekalian? Masuk sama keluarnya. Masuk sama keluarnya. Karena hadith tentang bacaan keluar WC, itu tidak ada dalam Bukhari Muslim. Sementara penulis hanya menyampaikan hadith apa? Bukhari Muslim. Datang hadith Aisyah. Dalam riwayat Abu Daud. Demikian pula al-Imam At-Tirmidhi rahmahallahu ta'ala, dibicarakan sanatnya sebenarnya oleh sebagian ulama, karena dia dari jalur Yusuf ibn Abi Burdah, dari bapaknya yaitu Abi Burdah. Dia menceritakan dari Aisyah. Tapi Yusuf ibn Abi Burdah ini, sebagian ulama mendorifkan. Tapi banyak juga ulama yang mensikokannya, menguatkannya, mengatakan dia rawi yang terpercaya. Seperti Al-Ijli rahmahallahu ta'ala, beliau katakan, terkait dengan rawi ini, yaitu Musa ibn Abi Burdah, beliau bilang, kufi fiqoh. Rawi ini kufi, berasal dari kufah, terpercaya. Terpercaya. Iya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim, beliau bilang, min si koti Ali Abi Musa. Ini termasuk dari orang yang terpercaya. Dari keluarganya siapa? Keturunannya Abu Musa. Abu Musa. Ini, makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar dalam At-Takrib, yaitu terkait dengan catatan Robi-Robi, hadin, kata Al-Hafid Ibn Hajar, makbul. Iya, diterima hadisnya. Diterima haditnya. Walaupun saya bilang tadi, ada ulama yang membicarakan hadit ini. Cuman, kesimpulan dari ulama kita, dari ulama hadit, bahwa rawi ini diterima. Dan hadit yang akan saya sebutkan itu, disohikan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau Al-Irwa. Itu Irwa'ul Golid. Iya, Irwa'ul Al-Ghalil. Yaitu dari hadit Aisyah. Kata Aisyah, Adalah Nabi SAW apabila beliau keluar dari buang hajat, Iya, kol, belum baca, gufronak. Pendek sekali. Gufronak, maksudnya ampunilah. Pengampunanmu, Ya Allah. Iya, pengampunanmu, Ya Allah. Jadi ini, hadit, suahi. Hadit, suahi. Iya, kalau ada yang membicarakan sanatnya, maka alasan mereka adalah karena Yusuf Ibn Abi Burda ini, diperselisihkan akan suhidan do'ibnya. Tapi kami sudah menukil tadi, ada beberapa ucapan dari ulama hadit, bahwasannya, dia adalah rawi yang apa? Terpercaya. Iya, jadi bisa diamalkan haditnya. Diamalkan haditnya. Jadi ketika masuk, boleh baca bismillah saja, boleh baca, Allahumma inni audhu bikamin al-kubuti wal-kubait saja, boleh juga dua-duanya. Boleh juga apa? Dua-duanya. Tapi ketika keluar, maka kita baca apa? Gufronak. Iya, ampunanmu, Ya Allah. Ini, bacaannya. Ini, ini bacaannya. Ini disunnahkan, disunnahkan. Iya. Kemudian, sebagai faedah tambahan, karena setelah itu, kita akan berbicara dengan masalah lain. Faedah tambahan, yang disebutkan oleh para ulama, seperti Ali Imam Manawawi, Rahmanullah, terkait dengan adab masuk dan adab keluar. Tadi kan bacaannya. Ketika masuk dan ketika keluar. Sekarang adab ketika masuk dan ketika keluar. Kaki. Terkait dengan kaki. Terkait dengan kaki. Kalau masuk kaki apa? Kalau keluar kaki apa? Disebutkan oleh Al-Imam Manawawi, Rahmanullah, ketika belum menyebutkan adab ini. Iya. Itu adab masuk dan keluar. Terkait dengan, iya, buang hajat. Ketika belum menyebutkan bahwa, disunnahkan ketika masuk, duluan kaki kiri, dan ketika keluar, duluan kaki kanan. Belum bilang, Hadal adabu mutafakun ala istihbabih. Adab ini disepakati, akan dianjurkannya. Maksudnya kalau masuk, duluan kaki kiri. Kemudian kalau kita keluar, duluan yang kanan. Duluan yang kanan. Ini adab, kata Al-Imam Manawawi, mutafakun ala istihbabih. Disunnahkan, disepakati, akan disunahkannya. Iya, akan disunahkan. Demikian pula dinukil juga, oleh, Ibnul Qasim, kesepakatan hal tersebut. Belum berkata, Mayustahapihi tagdimul yamin, wa mayustahapihi tagdimul yasad. Ketika belum membahas, apa yang disunahkan, dalam mendahulukan yang kanan, dan apa yang disunahkan, untuk mendahulukan yang kiri, diantara yang menunukil, kesepakatannya adalah, tentang masuk WC. Kalau masuk, kiri, kalau keluar, kanan. Disepakati, akan sunahnya. Disepakati, akan sunahnya. Kalau kita menjaganya, dapat pahala, dari hal tersebut. Kita dapat pahala, dari hal tersebut. Ini, diantara yang kami isyaratkan, di awal tadi itu, ketelitian, Islam. Iya, ketelitian, Islam. Iya, ini Masya Allah. Ini selesai, terkait dengan hadit yang, pertama. Kemudian kita pindah, ke hadit yang berikutnya. Iya. Terkait dengan, posisi buang hajat. Kalau ini kan, tadi, iya, saat kita masuk, apa yang dibaca, dahulukan kaki apa. Nah sekarang, posisi, duduk, kita, atau berdirinya, dalam buang, hajat. Nah ini akan dibahas, oleh penulis, dalam dua hadit. Kata, di hadit ke-13, di hadit ke-13, Al-Ansari. Al-Ansari. kodabuniyat, nahawal ka'abah. Panan haripu anha, wanastaghfirullah, azawajal. Hadis pertama. Iya, terkait dengan, posisi, WC, kalau mau bangun, atau posisi, ketiga bangun, eh, ketiga buang, hajat. Menghadap kemana? Kata beliau dari, Abu Ayyub, Al-Ansar. Beliau berkata, Rasulullah, salam, salam bersabda, apabila kalian, mendatangi, Al-Go'id, Al-Go'id, tempat buang air. Kalau kalian, mendatangi tempat, buang air, apakah dalam, atau luar. Umum ini. Walah tas takbilul, kiblat, tabi goitin, walah baul. Maka, jangan kalian, menghadap ke kiblat, ketika buang air besar, tidak pula, ketika buang air, kecil. Walah tas takbilul, walah tas takbilul, walah tas takbil, tas takbil, takbilruha, jangan pulang membelakanginya. Jadi, dilarang menghadap, dilarang juga membelakanginya. Walah kini syariku, agar ribu, akan tetapi, ke arah timur lah, atau ke barat lah. Tapi ingat, ini nanti, Antum akan bingung. Iya, katanya jangan hadap kiblat. Tapi kenapa disuruh, hadap timur, barat, kita kan kiblatnya mana? Kan barat. Kan begitu? Ini hitob, hadit ini, Nabi sebutkan kepada penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu, utara selatan. Kiblatnya, belakang, belum membelakanginya, atau menghadap utara selatan. Maka Nabi bilang, ke timur, atau ke barat, supaya tidak menghadap, atau tidak membelakangi. Ini bagi orang yang searah dengan penduduk Madinah, karena ini hitobnya. Nabi berbicara kepada siapa? Penduduk Madinah. Nah, kalau penduduk selain Madinah, yang kiblatnya ke barat, ikuti matahari terbenam, maka ya ke utara, atau selatan. Kita bisa paham ini? Eh, hadit ini, kata Abu Ayyub, kami dulu mendatang ke Syam, maka kami dapati, weseh-weseh di sana, itu dibangun mengarah ke Ka'bah. Mengarah ke Ka'bah, maka kami pun menggesernya, dan kami bertobat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Hadit ini, kalau kita baru baca satu ini, kita akan berkesimpulan, tidak boleh buang air, atau tidak boleh bangun tempat buang air, menghadap atau membelakangi kiblat. Yang ini, karena itu, belum bawakan hadit kedua, supaya membuat Antum bingung sedikit. Tidak. Maksudnya untuk menjelaskan hukumnya ini. Kata beliau, An-Abdillah ibn Umar ibn Al-Khattab, dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, Kola, belum berkata, Rokitu yauman ala bayti hafso. Faro'itun nabiya sallallahu ta'ala, yakut dihajata, mustakbila syam, mustada birol ka'bah. Tapi riwayatin mustakbilan bayti al-makdis. Dari Abdullah ibn Umar r.a, belum berkata, saya pernah suatu hari, naik di atas rumahnya hafso. Apa kalau di atas rumah? Atapnya, apanya lagi namanya? Pelapon. Baik, apa lagi? Loteng. Iya, genteng di sana dulu rata-rata tidak ada gentengnya. Jadi rumah di Arab itu tidak bergenteng, langsung di atasnya itu kayak tanah. Iya. Jadi yang naik di atas rumahnya hafso, hafso itu siapa? Istri nabi sekaligus saudarinya siapa? Ibn Umar, belum naik di rumah mahrumnya, rumah saudarinya. Rumah dari saudarin rumah kakaknya. Rumah kakaknya. Iya, juga kakaknya adalah istri dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi belum naik ke lotengnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Iya, saya melihat nabi buang air menghadap ke Syam, membelakangi ka'bah, menghadap ke Baitul Magdis, dalam riwayat, menghadap ke Baitul Magdis, membelakangi ka'bah. Ini kan, tadi katanya tidak boleh membelakangi atau bah, menghadap. Sekarang, iya, kan ada dua hadis bertentangan. Karena ada dua hadis bertentangan, para ulama dalam masalah ini ada delapan pendapat. Iya, saya pertama sekali dengar ini, waktu dulu, pelajaran Sunan Abu Daud, kalau saya tidak salah ingat, disebutkan oleh Ustaz Abdul, tentang delapan pendapat ini. Iya, jadi karena hadisnya kayak bertentangan. Satu bilang, kalau buang air, tidak boleh. Menghadap atau membelakangi ka'bah, Qiblat. Sementara di sini, nabi sendiri buang air, menghadap ke Baitul Magdis, otomatis. Kalau menghadap Baitul Magdis di Madinah, pasti membelakangi ka'bah. Pasti karena arahnya begitu. Arahnya berlawanan antara ka'bah dan Baitul Magdis, yang ada di Palestine. Karena waktu itu kan, asal Qiblat, ke Muslimin awal-awal, itu kan ke Baitul Magdis. Turun ayat untuk menghadap ke Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Berbalik begini. Karena berlawanan arah. Berlawanan arah. Kita bisa paham ini? Ini hadis tinggi dua. Jadi ada delapan pendapat. Ada delapan pendapat terkait dengan masalah ini. Yang paling terkenalnya, karena sebenarnya sebagian pendapat saling masuk. Saling masuk. Ada tiga pendapat pokok, yang paling terkenal, yang dibicarakan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, Haram. Iya, Haram menghadap ke Baitul Magdis. Demikian pula membelakangi Ka'bah. Ketika buang hajat. Mutlak. Air kecil, atau air besar. Yang dibuang, di dalam bangunan, ataupun di luar bangunan. Umum. Apa dalilnya? hadis yang pertama. Hadis siapa tadi? Abu Ayyub. Al-Ansari. Bahwasannya Nabi berkata, kalau kalian mendatangi Go'id, tempat buang air, jangan menghadap ke Qiblat. Iya. Dan jangan membelakanginya. Ini kan kata mereka larangan. Dan asal dalam larangan itu, apa hukumnya? Haram. Itu sudah koedah. Ini pendapat pertama, dan itu dalilnya. Itu dalilnya. Yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, adalah, Al-Imam Ibrahim An-Nakhwai, Ibn Sirin, sebagian syafi'iyah. Sebagian orang syafi'iyah. Ini yang mengatakan haram. Umum, mutlak. Dalam bangunan, ataupun di luar bangunan, tidak boleh hadap Qiblat. Tidak boleh hadap Qiblat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, makruh, tidak haram. Hal itu dibenci. Tapi tidak haram. Tidak haram. Apa dalilnya? Nah, dia kompromikan itu dua hadis tadi. Nabi melarang, tapi Nabi melakukannya. Berarti, jalur tengahnya, makruh. Makruh. Ini pendapat, ya, disebutkan, dan dipilih oleh, ya, Al-Hattu, Al-Khattabi, demikian pula, Al-Imam An-Nakhwai. Dari kalangan syafi'iyah. Belum bilang, tidak haram. Tapi apa? Makruh. Menghadap atau membelakangi, Ka'bah. Iya. Menghadap atau membelakangi, Ka'bah. Dalil mereka, dua hadis itu sebenarnya. Maksudnya, dari sisi mana? Yaitu, hadis pertama menunjukkan, dilarang. Kemudian di hadis kedua, menunjukkan, boh. Bolehnya. Berarti jalur tengahnya, di sini Nabi lakukan, di sini Nabi larang. Berarti, makruh. Tengahnya. Tahu sisinya itu? Jadi mereka ambil jalur apa? Pertengahan. Iya. Karena tidak mungkin Nabi melakukan yang ha'ah, yang haram. Iya kan? Itu yang mereka katakan. Mereka katakan. Ini pendapat yang, kedua. Pendapat yang ketiga. Iya. Pendapat yang ketiga. Dalam masalah ini, dirinci. Iya. Dirinci. Gimana rinciannya? Yaitu kata mereka, haram, menghadap atau membelakangi Ka'bah, di tanah lapang, boleh, kalau di bangunan. kami ulangi. Eh, kami ulangi. Iya. Haram di tanah lapang, boleh di bangunan. Ini pendapat ketiga. Sebelum saya sebutkan pendapat ini, siapa yang berpendapat, dan apa yang kuatnya, kita ulangi dulu. Yang pertama, hukumnya apa tadi? Haram, di bangunan ataupun di mana? Di luar bangunan. Iya, mutlak. Mutlak. Pendapat kedua, makru. Di dalam bangunan, atau di luar bangunan. Mutlak juga, tapi makru. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, haram di luar bangunan, boleh di bangunan. Pendapat yang ketiga ini, adalah pendapat dari, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Yaitu, boleh antung katakan, ini pendapat mayoritas, ulama madhab. Karena ada dari, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan siapa? Imam Ahmad dalam satu, riwayat. Dan ini juga, pendapat, yang dinukil dari sebelumnya, dari Al-Abbas, juga dari Abdullah Ibn Umar. Demikian pula, Al-Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dikompromikan dua dalil tadi. Jadi masih kompromi. Pertama, lihat konteks hadis pertama. Ida atai tumul go'id. Kalau kalian mendatangi, tempat buang air, Al-Ghoid itu, Anda tahu arti Al-Ghoid? Terjemahannya dalam bahasa Arab, Al-Ghoid adalah, Al-makan, Al-mun-khovid. Tempat yang rendah. Jadi bukan, bukan bangunan. Antum bisa pahami? Kan biasanya, kalau orang buang air, menjauh dan cari tempat yang, rendah. Antum bisa pahami? Tidak mungkin dia cari tempat yang paling tinggi. Itu gimana? Orang akan lihat. Setiap orang buang air, kalau tanahnya tanah datar, pasti dia cari yang mana? Yang rendah. Kan biasanya di belakang batu. Kan begitu kalau ada batu, ada pohon. Iya. Tapi kalau tanahnya tanah lapang, maka tempat yang rendah. Dan itulah arti Al-Ghoid. Al-Ghoid itu sebenarnya, secara bahasa, Al-makan, Al-mun-khovid. Tempat yang rendah. Jadi bukan bangunan. Jadi Nabi bilang, kalau kalian mendatangi tempat yang rendah, itu tempat buang hajat biasanya, jangan menghadap Qiblat, dan jangan pula membelakanginya. Ini di tanah lapang. Nah, berarti haram, karena Nabi larang. Kemudian boleh dibangunan. Dalinnya apa? Hadis kedua. Nabi buang air di dalam rumahnya Habso, dalam keadaan apa? menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Pendapat yang kedua, kita tidak ambil yang bilang makruh, Nabi tidak melakukan yang makruh. Nabi itu, Nabi beliau tidak melakukan yang makruh. Tidak melakukan yang makruh. Jadi, sebenarnya pendapat kedua ya, hampir bisa diambil. Tapi karena, dia bilang makruh, Nabi tidak melakukan yang makruh. Nabi saya, itu perkara saja yang kadang halal, tapi kalau belum tidak suka, belum tidak lakukan. Belum tidak lakukan. Apalagi yang makruh. Apalagi yang makruh. Pendapat ini, ini yang paling kuatnya. Karena mengkompromikan dua dalil, dan keadaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, ini rincian yang sangat bagus ini, dari tiga madhab. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi, kalau ada WC, bangunan, apa hukumnya menghadap atau membelakangi Ka'bah? Qiblat. Tidak ada masalah. Karena Nabi WC-nya begitu. Nabi WC-nya, seperti itu. Di rumahnya siapa? Jelaskan? Jelaskan? Tapi kalau antum buang air di padang pasir, padang pasir maksudnya di pinggir pantai misalnya, tapi kalau jangan di tempat jalannya orang. Karena dilarang juga, buang air di tempat jalannya orang, buat ranjok. Tidak boleh. Tapi, kalau misalnya pantainya tidak dipakai, seperti kebiasaan orang dulu, di kampung antum. Itu biasa kalau di Nukman, di Maumere sana. Tidak apa-apa, Nukman. Di kampung saya juga sama. Sampai sekarang. Sampai terpanjang di dunia. Langsung masuk di sepeteng alam. Baik. Iya, sampai sekarang katanya. Nah, itu. Tidak boleh menghadap Qiblat. Jadi hati-hati kalau tempat terbitnya matahari di sana, kamu lihat begini sambil buang air. Mamai indah. Hati-hati itu. Tidak boleh kalau kita di luar. Di luar bangunan. Tidak boleh. Jadi ingatkan orang kampung telpon sana. Mama. Iya, tidak boleh ternyata. Saya baru belajar, Mama. Paham kan? Iya, harus ditahu itu. Iya, baik. Itu ternyata kita, setelah kita tahu, di luar bangunan tidak boleh. Menghadap kita ya, ciri-ciri kita paling gampang kalau kita. Karena kita Qiblatnya menghadap matahari turun. Jadi, kita tidak boleh menghadap matahari naik. Tidak boleh. Karena pasti kita membelakangi Qiblat. Membelakangi Qiblat. Ini kalau di luar. Kalau di bangunan, tidak ada masalah. Kalau di bangunan, tidak ada masalah. Ini pendapat yang paling menenangkan hati. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang kita buang. Semuanya kita amalkan. Semuanya kita amalkan. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Karena, kadang kita berpendapat dengan pendapat kedua. Boleh, tapi makru. Itu kadang hati. Ya kan begitu? Karena kalau makru itu kan, bukan berarti dilakukan. Tapi ditinggalkan. Dalam bab waro. Dalam bab waro. Tapi pendapat ketiga. Ini Masya Allah. Apalagi ini pendapat kebanyakan dari ulama Madhab. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu rewa dari Imam Ahmad. Ya, ini Masya Allah. Ya. Demikian pula, para ulama juga berbicara terkait dengan menghadap atau membelakangi matahari. Nah, ini pembicaranya sama ya. Kalau arah Qiblat. Ya, kalau arah Qiblat, tentunya itu tadi di luar dan di dalam bangunan, itu yang perlu dibahas. Yang perlu dibahas. Ada sebenarnya hadith yang disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan menghadap atau membelakangi matahari. Ya, kita keluar dari pembicaraan Qiblat. Ada hadithnya, tapi hadithnya do'if. Yaitu, saya sebutkan saja, mungkin supaya nanti kalau antum mendengarnya, antum sudah tahu kalau itu hadith do'if. Ada disebutkan bahwa Nabi SAW melarang untuk bagi seorang ayah bulat, ya. Nabi SAW melarang untuk membelakangi matahari atau ke bulat. Menghadap ke matahari atau ke bulat. Maksudnya ke arahnya, bukan ke atas, Pak. Saya lihat pikiran belau langsung mengerut sedikit. Iya. Maksudnya kenapa ini menghadap? Iya. Maksudnya ke arah terbitnya atau ke arah terbenamnya. Bukan berarti ke atas begitu. Ke atas langit. Bukan, karena saya khawatir, karena pikir keras saya lihat. Iya. Jadi ada dibilang Nabi melarang hal itu. Nabi melarang hal itu. Tapi kata Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala, Hadithun batil. Ini hadith batil. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hafid ibn Hajar. Batilun la'aslalah. Ada hadithnya, tapi batil tidak ada asalnya. Hanya saja itu tadi, orang yang arah kiblatnya ke arah terbenamnya matahari, kita larang karena itu. Bukan karena hadith ini. Bukan karena hadith ini. Karena hadithnya palsu. Hadithnya melarang buang air hadap ke tempat terbitnya matahari atau bulan, itu batil. Itu batil secara khusus dalam hal tersebut. Iya. Baik, ini sudah selesai. Kita ambil malam hari ini. Tiga hadith saja. Karena setelahnya lagi, sudah masalah lain lagi insyaAllah. Yaitu beristinja. Beristinja, berbersih dari air besar atau air kecil. Sekarang kita adhan dulu, baru nanti tekan depan. Atau pertemuan selanjutnya, baru kita lanjutkan lagi insyaAllah. Allah... 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 Wa akber Allah Wa akber Asharu a la ilahe illallah 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 Baik sekarang kita Bismillah 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 Asharu a la ilahe illallah Silahkan siapa Baik ada ini beberapa pertanyaan lewat kertas Katanya Aduh, kayak curhat ya Tapi tidak masalah Alhamdulillah anak sedang dalam proses belajar Orang tua anak sangat mendukung anak Terutama ummi, ibu Sampai ummi memberikan syarat Bahwa sebelum menikah harus menyelesaikan hafalan dulu Saking semangatnya ibunya mendukung Jadi katanya sebelum menikah Harus menyelesaikan hafalan dulu Kaudarullah, hafalan anak belum selesai Namun anak sudah punya niat untuk menikah Ini masalah Ya Anak telah berbicara mengenai niat anak ini ke orang tua Tapi ketika anak berbicara mengenai niat anak ke ummi Ana melihat ekspresi wajah ummi yang sedikit kecewa Apaan ustaz, apakah hal itu termasuk Ana tidak berbakti Kepada orang tua Sebab syarat yang ummi Ana berikan Tidaklah melanggar syariat Ya, kita katakan Nabi SAW bersabda Al-Muslim ala syurutihim Seorang Muslim itu di atas syarat mereka Jadi kalau sudah itu syaratnya harus dipenuhi Kecuali ada syaratnya menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal Maka disini penuhi syarat ibunya Ya, itu fokuskan Ini sepertinya tidak selesai hafalannya Karena kita pikir nikah Kan biasa begitu Kalau orang sudah pikir nikah Apapun tidak enak Sudah tidak enak itu apa-apa Jadi biar menghafal Tidak mau masuk Kan dia lagi hafal Malah si pikir si Layla lagi Siapa ini calonku nanti nih Layla orang mana Ya, begitu Itu sudah dialami juga Termasuk oleh Salim Betul tidak Salim Waktu pikir mau nikah dulu Biar adhan tidak enak Jadi Jelas seperti itu Al-Muslim Al-asyurutihim Seorang Muslim itu di atas apa? Syarat mereka Selama tidak menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang Halal Harus dipenuhi Maka penuhi dulu Syarat ibunya Berbakti kepada kedua orang tua Apalagi ini didukung belajar Ya Baru setelah itu Nanti baru apa? Menikah Kalau sulit untuk menghafal di rumah Masuk tahfit Mudah semua itu Masuk apa? Tahfit Banyak tahfit terbuka Iya Insya Allah cepat itu menghafal Kalau masuk Tahfit Misalnya kalau lambat di rumah Kan tidak ada yang menerima Setorannya Masuk tahfit Insya Allah Cepat untuk menghafal Cepat untuk menghafal Untuk memenuhi syarat dari orang tua Bismillah Apa Nustad? Mohon nasihatnya Ana ditempatkan di perusahaan Yang menerapkan peraturan Tidak boleh memakai jilbab saring Hanya boleh menggunakan jilbab Jilbab yang menurut Ana Jilbab yang tipis dan pendek Apa yang harus Ana lakukan Nustad? Disebabkan ini adalah Sebagian dari Tugas Sekolah Iya Oh berarti Praktik ya Iya Itu kita pandang dari hal tersebut Saya kira tadi Pekerja Kalau pekerja kan Kalau ditempatkan Kita keluar Tidak boleh kita melanggar syariat Apalagi perempuan Karena perempuan itu Tidak wajib bekerja Perempuan itu Tidak wajib bekerja Jadi tidak ada Dibilang Dibilang alasannya Sebagai tulang punggung keluarga Tidak ada Perempuan bukan tulang punggung Keluarga Iya Perempuan itu Bukan tulang punggung keluarga Perempuan itu di rumah Dia yang dinafkahi Dan dia di Dibay Tidak wajib bekerja Kalau jadi Kalau seandainya tadi itu Tidak ada Terakhirnya itu Kalau dia pekerja Keluar dari pekerjaan Iya keluar dari Pekerjaan itu Cari pekerjaan yang Bisa Iya Apa namanya Yang tidak melanggar Syariat Tapi karena sekarang ini Dia tutup dengan Karena tugas dari sekolah Maka dilihat Kalau menyebabkan Dia makin lama sekolahnya Makin lama sekolahnya Kecuali dengan melakukan hal tersebut Iya Dilakukan dengan hati Mengingkari Itu pun sebelumnya Setelah Menasehati Dan meminta Untuk ditempatkan Ke tempat Lain Tapi kalau itu semua Tidak bisa Lakukan daripada Sekolahnya lama Gara-gara itu Nanti tidak lulus-lulus Lakukan dengan hati yang Mengingkari Iya Lakukan dengan hati yang mengingkari Itu yang dilakukan Fattakullah Mastatot Bertakwalah kepada Allah Semampunya Semampunya Ini ada pertanyaan berikutnya Bagaimana tentang Kemauannya orang tua Berbeda dengan kemauannya anak Tentang masuk di perguruan tinggi Dan bagaimana jika kemauan orang tua Tidak sama dengan kemampuan anak Iya Nasihatnya Kasta orang tua Iya kan Kita gampang sekali Bicara sama orang tua Bahwa saya mau masuk yang sini Iya Lebih sedikit Mudorotnya Misalnya ini kalau dipaksa sekolah Kalau dipaksa apa? Sekolah Kita yang kasih tau orang tua Kalau situ saya tidak mampu Iya Kalau situ saya tidak mampu Kalau masuk di situ Kalau di sini Saya mampu Saya mampu Ini kalau dipaksa Iya Dalam melakukan hal tersebut Itu Yang baiknya Yang baiknya dibicarakan dulu dengan Orang tua tentunya dengan baik Dengan lembut Iya Melihat keadaan yang tepat Iya dari orang tua Yang dia bisa terima Kalau di Iya Bicarakan hal tersebut Itu wallah alam Silahkan Bismillah Yang tadi Doanya Itu boleh Kita gabungkan Bismillah Dengan niat berwudhu Apakah boleh digabungkan Iya Baik Maksudnya Bismillah masuk WC Kemudian juga Bismillah untuk Wudhu Boleh atau tidak? Boleh Terus kalau yang ini Kalau lupa Tadi kan Boleh dibaca dalam hati Terus Seperti itu juga Kalau wudhu Kalau kita lupa Mengucapkan Bismillah Boleh juga Kalau saya utah min Mengatakan Kalau lupa Itu enggak perlu keluar Kalau kita Sudah buka pakaian kan Mandi Mau langsung wudhu Mau keluar Nah sudah Ini kan Harus Pakai dulu Baru masuk lagi Kan begitu Kalau saya utah min Bilang Boleh Di dalam hati Boleh di dalam hati Walaupun sebagian ulama Ada yang Saya baca di pembahasan Bahwa Iya Yang di dalam hati itu Kalau diucapkan dalam hati Itu katanya Tidak dianggap Tidak dianggap Kalau diucapkan dalam hati Kan asal Daripada Dikir itu Katanya itu Diucapkan Diucapkan Seperti perkataan Walaupun itu tadi Yang dikatakan oleh As-Syeh Bunuthamin itu Adalah Pendapat Mayoritas Boleh Dalam hati Setelah Ana cari Dulu Ana lihat Bahwa itu As-Syeh Bunuthamin Yang berpendapat Ternyata Yang belum nukil Itu adalah Pendapat Mayoritas Ulama Boleh Di dalam hati Boleh Di dalam hati Iya Itu kalau Lupa Walau Sebagiannya Mengatakan bahwa Dikir itu kan Tempatnya Dilisan Bacaan Bacaan itu Tempatnya Di mana Dilisan Iya Tidak dibaca Dalam Hati Dilisan Maksudnya Diucapkan Di mulut Bergirak Lidah Ataupun Bibir Ataupun Bibir Itu semua Ada sisi Penyebutannya Walaupun Kalau kita Tidak paksa juga Kan tidak masalah Sebenarnya Artinya sekarang Kita sudah masuk Tidak baca Bismillah Di luarnya Tadinya Cuman baca Ternyata Di dalam Kita mau Wudhu Walaupun Kita tidak Baca Tidak masalah Sebenarnya Karena Disepakati Bahwa Baca Bismillah Di awal Wudhu Itu sunnah Baca Bismillah Di awal Wudhu Itu adalah Sunnah Artinya Kalau sebenarnya Kita tidak perlu Paksakan Tidak perlu Paksakan Kalau lupa Itu Wallah Silahkan Ini pertanyaan Titipan dari Youtube Ustadz Bismillah Affan Ustadz Terbagi Berapa Hukum Sifat Takut Dalam Islam Hukum Terbagi Berapa Sifat Takut Di dalam Islam Sifat Takut Sifat Takut Maksudnya Takut Iya Hukumnya Sebenarnya Kalau di dalam Pembahasan Tauhid Dibagi Rasa Takut Itu Baru Disitu Dibangun Nanti Hukumnya Dibangun Nanti Hukumnya Disitu Pertama Ada namanya Takut Tabiat Ini Hukumnya Bukan Sirik Eh gitu Maksudnya Kalau langsung Dibilang Terbagi Berapa Takut Atau Hukum Takut Iya Kalau takutnya Terbagi Berapa Pertama Terbagi Iya Ada yang Menyatakan Empat Ada yang Menyatakan Tiga Tapi sebenarnya Kembali Ketiga Walaupun Yang Menyatakan Empat Pertama Ada namanya Takut Tabiat Kalau takutnya Tabiat Seperti yang disebutkan Takut pada Ular Takut pada Binatang Buas Ini namanya Tabiat Ini namanya Tabiat Ini takut Boleh Ini takut Boleh Seperti Nabi Musa Setelah Belum Memukul Anggotanya Firaun Sekali Pukul Mati Belum Lari keluar Karena Ada mengatakan Ada mengatakan Bahwa sana Anggotanya Firaun Datang Akhirnya Belum keluar Dari Mesir Ke Madian Ini takut Tabiat Namanya Takut dari Musuh Takut dari Musuh Boleh Nggak masuk Syirik Nggak masuk Syirik Kemudian Yang kedua Ada namanya Iya Takut Syirik Takut Syirik Itu takut Iya Yang Kepada Sesuatu Takut Kepada Sesuatu Yang Tidak Mampu Iya Berbuat Apa-apa Kepadanya Yang Perbuatan Itu Tidak Mampu Dilakukan Kecuali Oleh Allah Ini Maksudnya Dia takut Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Yang Mampu Melakukannya Kecuali Allah Ini Nanti Kalau Ada Orang Takut Dengan Ini Syirik Ini Banyak Bentuknya Takut Pada Jin Takut Pada Dukun Paranormal Ini Pada Perkara-perkara Yang Tidak Ada Yang Mampu Melakukannya Kecuali Allah Ini Misalnya Takut Dia mati Kalau Menentang Dukun Sana Misalnya Atau Tukang Sihir Sana Ini Takut Syirik Ini Namanya Takut Apa Syirik Takut Tidak Diberikan Reski Kalau Tidak Kekuburan Sana Takut Apa Ini Syirik Karena Reski Itu Tidak Ada Mampu Memberikannya Kecuali Allah Ini Takut Syirik Syirik Besar Kalau Ini Takut Jenis Ketiga Syirik Kecil Bisa Syirik Kecil Yaitu Di antara yang disebutkan Walaupun ini Masuk dalam Takut Jenis Kedua Takut Kepada Sesuatu Yang memang Ada Sebabnya Bisa Tapi Sebabnya Ini Tidak Ada Dalam Syariat Tidak Ada Sebab Ini Dalam Syariat Jadi Takut Kepada Sesuatu Sebabnya Ya Dia Takut Sebab Ini Akan Begini Tapi Sebab Ini Tidak Diakui Oleh Syariat Bisa Syirik Misalnya Ada Orang Menikah Menikah Dia Dia Namanya Menikah Kan Sebabnya Dia Bisa Punya Anak Terus Dia Dijelaskan Kamu Tidak Bisa Punya Anak Kalau Tidak Kis Situ Atau Kalau Kamu Kesitu Misalnya Begitu Dan Sebab Nampak Misalnya Kedokter Misalnya Kalau Kamu Tidak Kesitu Tidak Punya Anak Kedokter Ini Sebab Ini Nampak Biasanya Kedokter Itu Orang Bisa Punya Anak Cuman Kalau Dia Takut Yang Berlebihan Disini Bisa Syirik Kecil Bisa Syirik Kecil Karena Dokter Itu Bukan Sebab Dia Punya Anak Sebab Dia Punya Anak Karena Allah Beri Karena Allah Subhanahu Wata'ala Beri Ini Takut Berlebihan Kepada Sesuatu Yang Sebab Sebenarnya Nampak Di Hadapannya Tapi Bukan Itu Satu-satunya Sebab Bisa Masuk Syirik Kecil Karena Meyakini Sebab Yang Bukan Sebab Ini Masuk Sebenarnya Di Jenis Ini Tadi Yaitu Padahal Yang Tidak Ada Yang Mampu Kecuali Allah Dua Jenis Takut Semua Jenis Takut Masuk Di Dua Ini Masuk Di Takut Tabiat Sama Takut Syirik Selain Ini Namanya Takut Ibadah Selain Tabiat Sama Syirik Syirik Tadi Kecil Ataupun Besar Namanya Takut Ibadah Yaitu Dia Takut Kepada Allah Ini Dapat Surga Allah Berfirman Takut Jenis Ini Jenis Ketiga Ini Yang Keempat Kalau Kita Bagi Dua Yang Tadi Itu Ini Balasannya Surga Kata Allah Bagi Orang Yang Takut Kepada Kedudukan Rob Selalu Dia Takut Dia Mau Melakukan Berdosa Misalnya Takut Kedudukan Allah Ini Baginya Janatan Dua Surga Baginya Dua Surga Ini Jenis-jenis Apa Takut Disebutkan Di Kitab-kitab Dasar Kalau Ini Di Usul Selasa Itu Sudah Disebutkan Jenis Takut Hukumnya Tergantung Ini Jenisnya Kalau Tabiat Boleh Mubah Kalau Yang Syirik Kecil Ataupun Besar Haram Kalau Takut Yang Ketiga Tadi Keempat Dalam Pembahasan Yang Kita Sebutkan Kembali Yang Ketiga Itu Takut Yang Dituntut Dan Dianjurkan Dan Dianjurkan Yaitu Yang Takut Ibadah Yaitu Takut Ibadah Kalau Hal Yang Yang Wajar Syirik Kalau Hal Itu Tidak Ada Yang Bisa Melakukannya Kecuali Allah Tapi Dia Takut Kepada Selain Allah Syirik Ibadah Kalau Dia Takut Kepada Allah Kalau Dia Takut Kepada Allah Ini Tiga Bentuk Takut Alhamdulillah Bukan Jib Buang air Pinggir Lau Bagaimana Status Para Penonton Taklim Via Online Yang Sementara Serius Mengikuti Taklim Online Apakah Boleh Mengakhirkan Solat Isyanya Mengikuti Taklim Online Yang Solatnya Biasa Mundur Setelah Tanya Jawab Barak Allah Fikum Laki-laki Atau Perempuan Yang Titip Sementum Laki-laki Oh Laki-laki Baik Baik Kalau Laki-laki Wajib Hadir Masjid Kalau Dia Dengar Adhan Kan Laki-laki Kan Wajib Menjawab Adhan Di Masjid Berdasarkan Pendapat Yang Paling Kuat Tentunya Karena Sebenarnya Ada Sedikit Perselisihan Dikalah Para Ulama Hukum Laki-laki Ke Masjid Dan Yang Benarnya Berdasarkan Dalil Dari Nabi Sallallam Demikian Pulau Dalil Dari Al-Quran Bahwa Solat Berjemaah Bagi Laki-laki Itu Wajib Solat Berjemaah Bagi Laki-laki Itu Wajib Di 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 Antara Dalil Yang Mereka Pakai Dalam Al-Quran Nabi Sallallam Menegalkan Solat Berjemaah Bersama Laki-laki Di Perang Bahkan Disebutkan Bahwa Nabi Sallallam Solat Tergantung Keadaan Musuh Belum Solat Ketika Perang Ini Ini Berjemaah Di Perang Tentunya Di Rasa Aman Harus Iya Harus Jadi Bagi Laki-laki Itu Wajib Berdasarkan Pendapat Yang Kuat Bahwa Solat Berjemaah Di Masjid Adalah Keharusan Bagi Kewajiban Maka Ketika Ditabrakkan Dengan Taklim Misalnya Dengan Online Wajib Dia ke Masjid Wajib Dia Ke Masjid Dihentikan Taklimnya Dia Pergi Ke Masjid Dan Melakukan Solat Berjemaah Di Masjid Itu Ada pun Kalau Perempuan Yang Bertanya Lain Karena Perempuan Boleh Solat Di Rumah Dan Boleh Diakhirkan Solat Dari Waktu Adan Masjid Boleh Jadi Ini Kalau Perempuan Wallahualam Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini Mau bertanya Kalau Misalkan Kita Dalam Keadaan Musafir Pada Malam Hari Dan Kebulat Mau Buang Air Kecil Di Tengah Hutan Kebetulan Itu Awan Gelap Bagaimana Cara Berhati-hati Untuk Kan Dari Tau Bilang Ini Menghadap Kekiblat Atau Tidak Baik Ya Masya Allah Jadi Ceritanya Bola Lagi Safar Tapi Di Hutan Mengirikan Ini Ya Ya Di Hutan Terus Gelap Gulita Mau Buang Air Kita Tidak Tau Arah Kim Kita Sendiri Atau Banyak Orang Banyak Orang Tanya Jalan Yang Biasa Dilewati Hutan Belentara Baru Dapat Kampung Baik Tanya Teman Yang Lain Ada Jaringan Kan Ada Sekarang Bisa Dilihat Qiblat Di HP Tapi Anggaplah Tidak ada Jaringan Kita Anggap Iya Kita Tanya Semua Orang Tidak Ada Yang Tau Maka Kita Amalkan Sesuai Dengan Keyakinan Maksudnya Kita Cari Saja Yang Soap Kira Kira Kita Amalkan Yang Yakin Kalau Ini Kayaknya Tidak Menghadap Lagi Lanjutkan Seperti Itu 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 Kalau Tidak Bisa Tanya Orang Tidak Ada Jaringan Untuk Dilihat Qiblat Dimana Itu Kita Lakukan Tapi Mobil Bisa Berhenti Di Hutan Ya Di Pinggir Jalan Tapi Hutan Hutan Biasa Dilalui Kayak Jalan Ke Boneh Jalan Kayak Campa Begitu Iya Masya Allah Iya Berarti Tergantung Itu Keadaannya Tadi Tergantung Itu Keadaannya Jadi Kita Tanya Orang Siapa Ada Orang Ahli Kalau Sini Jalannya Biasa Kan Begitu Pak Selalu Ada Dalam Islam Itu Namanya Orang Yang Ini Yang Pintar Melihat Pintar Melihat Tapi Kalau Anggaplah Tidak Ada Itu Yang Kita Lakukan Kita Amalkan Yang Kita Yakini Ini Kayaknya Sudah Menghadap Kita Berusaha Begitu Cari Tahu Tapi Tidak Dapat Lakukan Seperti Itu Silahkan Bismillah Ustadz Anda Bermertanya Ustadz Kan Ada Usaha Kedua Orantua Usaha Parfum Ustadz Lalu Kebanyakan Customernya Itu Perempuan Gimana Hukumnya Ustadz Alhamdulillah Apa Masalahnya Kan Masalahnya Perempuan Tidak Bisa Pakai Parfum Ustadz Siapa Bila Tidak Bisa Maksudnya Perempuan Boleh Pakai Parfum Di Hadapan Suaminya Atau Dalam Rumah Lalu Bagaimana Hukumnya Ustadz Kalau Lalu Dia Membeli Parfum Tapi Dia Pakai Untuk Keluar Urusannya Pak Bagas Oh Urusannya Makasih Ustadz Kan Asalnya Kan Kita Jual Yang Mubah Dan Kita Perlu Perlu Curiga Sama Orang Kecuali Dia Pakai Ada Pantan Maka Pakai Sebentar Iya Adapun Dia Beli Bungkus Itu Kan Bisa Saja Dia Untuk Suaminya Di Rumah Tidak Perlu Kita Tanya Juga Ini Untuk Siapa Kita Beli Iya Tidak Bisa Juga Tidak Tidak Perlu Jadi Kita Jual Saja Asalnya Mubah Dan Kita Berbaik Sangka Dulu Kecuali Boleh Kita Jual Asalnya Orang Jual Pedang Kan Mubah Tapi Lagi Ada Kelahi Di Depan Datang Kita Beli Dulu Barang Boleh Enggak Tidak Boleh Kalau Sudah Tau Begitu Kalau Sudah Tau Begitu Maksudnya Jelas Ini Kearah Kearah Ini Kalau Perkaranya Mubah Seperti Parfum Dan Hal-hal Yang Orang Bisa Pakai Di Dalam Rumah Di Suaminya Atau Sesama Perempuan Kan Kadang Mereka Begitu Kadang Dia Pakai Kalau Sesama Perempuan Kan Boleh Yang Tidak Boleh Itu Kalau Dia Pakai Untuk Tabaruj Supaya Banyak Yang Cium Dari Laki-laki Banyak Yang Bila Harum Napa Bung Begitu Dari Laki-laki Itu Yang Tidak Boleh Dan Tidak Perlu Kita Tanya Tanya Tanya